Sejak menjalin hubungan dengan Tarik Halilintar, kehidupan Aliyah Masaid menjadi sorotan masyarakat. Tak sedikit yang masih mengaitkan Aliyah dengan Fuji. Terbaru, pengakuan dari Ibu Sambung Aliyah yang mengaku iri dengan keluarga Fuji karena selalu harmonis. Seperti diketahui, Ibu Kandung dan Ibu Sambung Aliyah Masaid mempunyai masa lalu yang kelam. Keduanya sama-sama pernah tersandung kasus dengan hukum, bahkan di penjara. Ibu Kandung Aliyah Masaid, Reza Artamevia pernah tersandung kasus narkoba. Sementara Sang Ibu Sambung yakni Angelina Sondah pernah terlibat kasus korupsi. Dalam sebuah talkshow bersama Fanny Rose, Angelina Sondah belak-belakan bahwa ia merasa iri dengan keluarga Fuji, mantan kekasih Tarik. Menurutnya, Fuji mempunyai keluarga yang sangat harmonis. Hal tersebut dibuktikan pada saat ia berada di satu rumah tahanan dengan Vanessa Angel, di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia mengaku merasa iri melihat Vanessa yang saat itu selalu dijenguk sang suami, Bibi Andrian Shah. Setiap harinya, kadang-kadang aku cemburu, karena kan Bibi suka datang ya. Masih suka dibesuk? Kata Angelina Sondah, dilihat dari unggahan di akun TikTok Maria Ulfa A09. Tak hanya Angelina Sondah, warganet juga ramai membanding-bandingkan keluarga Aliyah Masaid dengan Fuji, termasuk dengan kekayaan masing-masing keluarga mantan dan kekasih Tarik Halilintar tersebut. Pada saat menjalani karirnya di dunia politik, diketahui Angelina Sondah pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK sebanyak dua kali. KPK pun merilisnya di laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, KPK. Pertama, ia lakukan di tahun 2003 saat menjadi calon anggota DPR RI dengan jumlah kekayaan Rp. 789 juta. Lalu ia kembali melaporkan LHKPN pada 2010 dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan. Dalam laporannya tersebut disebutkan bahwa Angelina Sondah memiliki harta tidak bergerak berupa bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp. 2.825.824.000. Kemudian, selain dari aset tanah, ia juga tercatat mempunyai sejumlah kendaraan berupa BMW X5 2005, Honda CR-V 2008, Kijang Innova 2008, Motor BMW 2007, Alat Transportasi Lain Merk Bombardier, Hyundai Trajet 2002, dan Toyota Vios 2003 dengan nilai total Rp. 1.184.000.000. Kemudian, ia juga mempunyai harta bergerak lainnya di antaranya uang Rp. 165.000.000, surat berharga Rp. 1.210.000.000, giro dan setara kas Rp. 770.617.388.000. Oleh karenanya, berdasarkan laporan LHKPN terakhirnya ke KPK pada 21 Juli 2010, Anggi kurang lebih mempunyai total harta kekayaan mencapai Rp. 6,1 miliar. Namun, untuk harta kekayaan Angelina Sondah yang terbaru masih belum diketahui. Meski tak bias dirinci karena tak lagi harus melaporkan harta kekayaannya, Angelina Sondah disebut-sebut harus mengeluarkan banyak uang karena kewajiban membayar denda korupsi. Usai bebas dari penjara, Angelina Sondah harus membayar denda Rp. 8.8 miliar.